Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Bismillahirrahmanirrahim Wa alaikumussalam 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 Assalamualaikum 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 Iman tidak akan ada Islam tidak ada Tidak akan ada Ihsan tidak akan ada Tanpa adanya Sayyidina Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nggaklah kita berkembira Nggaklah kita bersyukur Karena kita Dijadikan Umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat berserta salam Marilah kita panjatkan Kepada Sayyidil Makhluk Nabi Adil Jaman Nabi yang tidak ada tandingannya Nabi yang mana Lahirnya kita ke alam dunia Adanya alam dunia ini Dengan sebab Daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berserta para keluarganya Para sohabetnya Yang mana rela Beliau Menyampaikan panji-panji Agama Allah Ajaran-ajaran Allah Beliau Relak berdarah Bahkan Allah Hadiri Rahimatullah Pada saat ini Kita menghadiri daripada Tablik Akbar Memperingati maulid Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Kalimat Memperingati Menjadi Tiga Bagian Menjadi Tiga Artian Yang pertama Ada yang diingat Ingat Ada yang diingat Halo Halo Masih ada Siap sampai subuh Siap sampai subuh Salallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Daripada kalimat Memperingati Yang pertama Ada yang diingat Siapa yang diingat Ingat oleh kita Ya ini Manusia yang begitu mulia Manusia yang begitu indah Manusia yang mana Rajatnya Lebih tinggi Daripada malaikat Siapa beliau Beliau adalah Si Ibn Awam Udana Muhammad Salallahu Alaihi Eh si Congor Si Congor busuk Ngebanding-banding Insinyur Mustafa Dengan Bapaknya Insinyur Soekarno Memang Insinyur Soekarno Memang Insinyur Soekarno Berjasa Dengan negara Al-Bubik Indonesia Tapi apa artinya Dengan Insinyur Mustafa Salallahu Alaihi Awal Akbar Siap tadi malah lulus Lanjut Lanjut Siap sampai semua siap Takdir Awal Akbar Yang kedua Kalimat Memperingati Menjadi kalimat Yang dibagi menjadi tiga Yang kedua yaitu Ada orang yang di Yang mempunyai Ingatan Yang mempunyai Ingatan Ingatan Siapa yang mempunyai ingatan Yang ini para panitia Yang ini para majlis Taklim Masjlis taklim Al-Ikatan remaja Al-Ikhlas Sungguh berbahagia Pemuda di jaman sekarang Dalam pemimpin yang akan Datang Makanya Masuk kalian ke majlis Masuk kalian ke majlis Talim Ikut Pesantren Ikut dalam mengembangkan Ajaran daripada Yang kedua Yang ketiga Yang ini Yang ini ada yang Ada yang di Ingat Ada yang diingatan Masuk kalian ke Sabhan Kabupaten Yang pertama Yang kedua Yang kedua kira-kira pantas tidak kita memperingatinya memperintahkan kita untuk bergembira atas lahirnya Sayyidina Mustafa lanjut-lanjut panitia panitia membuat acara seperti ini pasti ada-adaan ada-adaan barang siapa yang mengagumkan hari kelahiranku maka dia akan mendapatkan syafaat nanti jangan takut buah bahkan Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq berkomentar di dalam kitab barang siapa yang mensodakohkan hartanya satu dila atau setara dengan 70 ribu jalan sekarang satu dila saja mensodakohkan hartanya untuk terselenggaran yang memberi jalan-jalan lahirnya maka orang tersebut akan bersamaku di dalam jamnah amin amin ya Allah ya amin 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 ya Allah ya rekan buku-buku ada yang lebih pelit yang paling celaka siapa orang tersebut dimana-mana diucapkan nama Sayyidun Mustafa dia tidak mau bersolawat kepadanya dia tidak mau bersolawat kepadaku kata Rasulullah itu nama Sayyidun Mustafa itu nama Nabi Muhammad diseritakan di dalam riwayat ketika Siti Aisyah sedang menjahit daripada baju Sayyidun Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam baju eh baju jarum jarum yang sedang dipegang oleh Siti Aisyah jatuh ke bawah jatuh ke kalau kalau mengkampung dimana makal buka lanjut lanjut ketika jarum Siti Aisyah mencari jarum tersebut maka datanglah Sayyidun Mustafa ketika jarum yang tadinya tidak tertemukan tadinya jarum tidak terlihat maka ketika Sayyidun Mustafa masuk ke dalam kamar jarum yang Siti Aisyah cari dapat ditemukan ketemukan Siti Aisyah berkata Ya Rasulullah begitu indahnya begitu terang benerannya begitu dahsyatnya wajahmu Rasulullah S.A.W. menjawab sungguh celaka bagi orang-orang yang tidak bisa melihatku sungguh celaka bagi orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku Siti Aisyah berkata Ya Rasulullah siapa orang tersebut yang celaka itu siapa yang paling sengsara itu siapa Oh S.A.W. menjawab barang siapa yang dimana nama Sayyidun Mustafa S.A.W. dia tidak mau membaca salamat kepada aku na'udhu billah zumla na'udhu billah imin na'udhu billah zumla na'udhu billah imin ya 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 atau tidak ya betul Sayyidun Mustafa manusia tidak juga manusia tapi tidak akan kerasah masalah betul betul beliau bagaikan interbelian tapi kita bagaikan bentuk orang apakah salah atau tidak sama atau tidak tidak akan pernah sama sekarang dibanding bagi ini dengan insinur Soekarno bahkan yang paling sedih di hati kami para umat Islam hukusnya naskar membela Islam hukusnya kron membela Islam kami sedih ketika satu ulama bilang ulama aja satu ulama mengucapkan bahwasannya bayangkan ketika di alam ada pohon jambu mata itu jambu kayaknya bakal diambil sama Rasulullah diadab atau tidak diadab atau tidak pilih ulama oleh kalian Rasulullah semua bersabda bahwa saya kenal di akhir jaman banyak orang banyak ulama yang menyesatkan sebagian umatnya yang meninggalkan ajarannya emang betul emang betul dia itu kiai jangan mengkotori kormas kami benar kami berdurung kepada akhidatul ulama kami berpanasan kepada jaya asyik asyik radiyallahu tapi apa dayanya ketika turunannya ketika parlamin bawah-bawahnya menghilang daripada Sayyidun Mustafa sallallahu alaihi wassalam marah atau tidak marah atau tidak wajib kalian untuk para betul ada lagi si goblok si Abu Janda yang menghancurkan agama yang menghancurkan alam dunia ini adalah orang bodoh yang berkohar kohar Abu Janda di Armando dikanggap atau tidak bagaimana hukum Indonesia ini lihat turunanmu lihat kebawaanmu bawah saja mereka tidak beriara mereka telah beriara kepada kami selaku panutanku betul kami mempercayai bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa saya inginir seorang wali betul 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 mengingat daripada sayyidul mustafa salam kami selatu umat islam demi Allah kami para saudara betul betul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadilah kalian seorang ulama jadilah kalian seorang yang mengetahui kalian tidak bisa menjadi seorang ulama maka ada pilihan kedua yakni kud mutak adim jadilah seorang pencaril pencaril seorang santri santri pedih emang pedih santri dipandang hina memang zalil tu taliban wajiz tu matluban hina ketika mencari dan mulia ketika dicari lihat lihat alimam syarfi ketika beliau belajar beliau tidak mempunyai pena beliau tidak mempunyai kulit daripada untuk menulis suatu hadis suatu ilmu dari gurunya beliau mengisahkan tulang-tulang daripada bekas on on betul di daerah Jawa Barat kiaya haji mamak yang jarkasi mamak yang jarkasi ketika itu beliau sedang ada di kiahapit di kiahapit ketika sedang mencari ilmu begitu perih lapar nantuk capek lelah beliau tetap belajar betul betul siap mencari ilmu siap siap mencari ilmu siap ketika kalian tidak bisa menjadi seorang santri karena kesibukan hal dunia kalian maka jadi jadilah golongan yang ketiga yakni awus kami ya ini menjadi seorang pendengar pendengar siapa pendengar daripada wasiat-wasiat daripada para alim para alim para alim ulama ulama betul ulama kebagi dua ulama kebagi dua yang pertama ada yang lam ada yang lam ada yang lam ada yang lam siapa contohnya siapa yang ini membesan kita yang mana sekarang sedang dikriminalisasi oleh para pemerintah-pemerintah yang biadab pemerintah-pemerintah yang goblok wasogak cokowi biadab awal akmat betul takut tidak takut tidak mengerjakan terus walang kaki maju terus jalan terus panjang mundur betul betul sampai Allah imam besar kita saudara alhabib rizik bin usir bin siap ingin hadir di aksi reuni 212 di cekal sudah setan sudah pada pindah ke Kalimantan eh masih ada yang mencekalnya betul ada yang panik kami berjik pulang setan yang pada kesan ngacir eh ahok eh jokowi kubel kalian betul betul ketika kalian tidak bisa menjadi seorang pendengar wasiat-wasiat daripada alim ulama wasiat-wasiat daripada para kiyari para ajangan para habaim tidak ada pilihan bagi kalian yakni Allah menjadi seorang menjadi seorang pecinta pecinta siapa pecinta para kiyari pecinta para usai pecinta daripada para habaim betul betul siap melindungi beliau semua siap siap melindungi beliau semua siap hampir Allah hampir tadi para kiyari para habaim telah menelaskan hadis-hadis Sayyidina Mustafa salallahu alaihi wasalam untuk membangkitkan giroh juang semangat kita ucapan-ucapan daripada alam-kalam mutiara para ulama beliau-beliau semua sudah membahasnya semoga kita semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada ilmu para ulama amin 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 kita tidak akan memusuhi para alim khususnya para pejabat para pemerintah baik itu presiden baik itu menteri semoga mereka semua mati dalam keadaan suruh hati amin amin ya Allah ya Rabban amin lanjut 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 dengan semangat ngantuk ngantuk enggak dingin dingin jangan ada yang dingin ada yang enggak pegal pegal tidak pegal tidak pegalnya kalian disini semoga menjadi wasilah daripada kita masuk ke dalam jangat amin amin ya Allah ya Rabban amin prajurit pembela Rasulullah Pakistan untuk agama Pakistan untuk negara satukan hati satukan jiwa